jadi teman-teman selamat datang di youtubers pijat Indonesia channel baru kami channel baru di YouTube jadi ini bagaimana message full body untuk kaki karena sudah sudah selesai tadi jadi ini masuk ke bagian paha menekan di bagian paha ini menekan di area sini yang di bawah menekan yang di atas menekan angkat yang di bawah angkat bergantian terus yang di atas menekan bawa angkat begitu selanjutnya ini di area paha bagian sampingnya ini dengan menekan-nekan seperti ini saja jika orang yang sedang kelelahan pasti akan terasa sangat relax begitupun dengan yang sebelahnya teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe tekan tom tekan tulisan subscribe di bawah video ini dan aktifkan tekan tanda loncengnya supaya ketika kami upload video Anda mendapatkan notifikasinya ini message full body tadi di kaki sudah jadi masuk ke paha bagian samping ya oke dari pada nah bagaimana cara memijet di area posisi seperti ini ikuti terus videonya nah mulainya dari sini dulu dilemas lemaskan seperti ini dilemaskan dulu ini bagaimana pelemasannya perhatikan cara saya memijet manakan seperti ini menggunakan berat badan tentunya tapi harus sepas posisinya tekan di area tulang bagian luar ya tidak sampai ke sini jangan sampai ke tengah terus menekan tekan lagi di area sini yang bawah menekan angkat yang di atas selanjutnya menekan yang di atas sangkat yang di bawah tapi tidak terlalu kasar ya jangan sampai tangan anda meleset itu akan menimbulkan rasa sakit untuk orang yang dipijat tidak boleh meleset ya coba anda praktekkan ini metode pijat refleksi ala pijat refleksi MM Kota Palopo kali ini videonya dengan judul message full body ikuti terus videonya jangan lupa like jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar ini di pelemasannya dulu sebelum masuk ke tahap pemijatan pada saat posisi orang tengkurap jadi menekan di di area sini pertama terus sampai ke bawah ingat mengangkatnya tidak serta-mertawa diangkat begini itu enggak akan terasa mengangkatnya pelan-pelan kemudian setelah selanjutnya disini area betis kemudian merenggangkan dulu seperti ini sebelum masuk ke tahap pemijatannya lagi oke teman yang belum subscribe subscribe dulu anda yang sudah subscribe mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kesehatan dimudahkan urusannya dilancarkan rezekinya oke ini adalah solusi sehat alami tekan kemudian masuk ke tahap pemijatan tahap pemijatannya dari betis dulu ya ini pemijatan harus dilakukan dengan benar sehingga tidak tidak menimbulkan rasa sakit pada orang yang dipijat kemudian setelah pijat pun tidak menimbulkan cedera otot untuk mereka yang kita pijat seperti ini oke jadi ikuti cara pijatnya ya setelah di area betis naik ke area paha bagian dalam area paha bagian dalam kita pijat menggunakan empat jari seperti ini tarik pelan-pelan untuk para pemijat yang nonton ini jika anda lakukan pemijatan seperti ini maka saya yakin pelanggan anda kita akan banyak karena orang akan senang dengan pijatan yang tidak menimbulkan rasa sakit di badan setelah selesai pijat oke oleh karena itu yang belum subscribe subscribe dulu aktifkan notifikasi loncengnya tekan tanda lonceng ya supaya tidak ada lagi garisnya loncengnya nah kemudian setelah di area paha ini ada beberapa detik ya beberapa menit boleh dilakukan seperti ini pelanggan nya kemudian paha bagian luar nanti secara spesifik akan saya bagikan juga bagaimana cara memijat paha di pijat berserinya ya jadi aktifkan notifikasi loncengnya supaya nanti pijat yang lebih rinci bisa tahu semuanya selanjutnya di area telapak kaki seperti ini jadi metode yang digunakan antara yang kiri dengan anggota tubuh yang kanan itu sama bisa dilihat nanti jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar jangan lupa untuk subscribe like dan share video-video kami jadi kalau ada pertanyaan itu kok dipijat disitu kok dipijat disitu silahkan tulis di kolom komentar ya nah memijat di area sini juga jadi teman-teman yang nonton video ini dilihat bagaimana cara saya memijat ini adalah pijat di di Indonesia selalu sehat teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu sama sama kayak sebelah tadi tekan di area sini menggunakan benak madan tentunya turun turun lagi jadi jadi memijatnya tidak jangan terlalu frontal ya jangan terlalu keras menekan seperti ini tekan di area bawah tulang panggul turun lagi tekan yang satu diangkat pelan-pelan ini ditekan satu turun lagi pelan-pelan angkat yang satunya pelan-pelan ingat tangan tidak boleh meleset harus mempertahankan posisi karena kalau meleset bisa menimbulkan cedera otot untuk orang yang kita pijat ya perhatikan cara pijatnya kalau ada yang tidak dimengerti silahkan tulis di kolom komentar nanti kami akan berikan penjelasannya kemudian kasih krim tekan seperti ini bisa 4 atau 5 kali boleh ingat memijat juga tidak boleh terlalu berlebihan kurang bagus kalau terlalu berlebihan ya tekan seperti ini oke jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe like dan share video-video kami mudah-mudahan anda selalu dalam keadaan sehat mudah-mudahan video ini ada manfaatnya terima kasih salam sehat selamat menikmati